Selamat pagi semua, kali ini saya akan membahas tentang analgesic opioid Kalau yang kemarin kita sudah bahas tentang analgesic dari NSID Kali ini akan membahas analgesic yang lebih kuat, yaitu analgesic opioid Saya ceritakan sedikit tentang patofisiologi nyerim Jadi secara ringkas ketika ada suatu langsangan Itu akan diterima oleh suatu reseptor di sini, disebut sebagai nociceptor Nah, dari sini kemudian akan dikirim ke spinal cord Dan nanti akan diolah dan dipersepsikan di otak sebagai rasa nyeri Nah, selama proses pengiriman ini, transduksi ini Itu dimediasi oleh beberapa neurotransmitter seperti serotonin, bradykinin, histamin, postaglandin, dan substansi pain Nah, ini cerita singkat tentang nyeri Dan ternyata di dalam tubuh kita itu ada suatu penyeri endogen, yaitu opioid endogen Nah, ini terdiri dari endorfin, enkevalins, dinorfins Nah, mereka ini beraksi pada reseptornya, yaitu reseptor opioid Yang terdiri dari reseptor mu, kapa, dan delta Nah, ini beberapa sifat reseptor dari tadi yang saya sebutkan Reseptor mu itu memiliki sifat, kalau diaktifasi dia bisa membutuhkan analgesia Penangkalan pernafasan, ini penting ya, jadi susah nafas Kemudian euforia dan miosis Miosis ini pengaruh ke mata, upil mata Kemudian ada reseptor kapa, ini berperan dalam maledisporia Nah, ini disporia ini kebelikan dari euforia Kemudian ada reseptor delta, memiliki sifat analgesia Penangkalan pernafasan dan prokonvulsan Konvulsan itu kejang, jadi itu memicu kejang, prokonvulsan Nah, analgesia kemarin sudah dibahas, ada non-opioid Nah, contohnya adalah NSID, nah sekarang kita bahas adalah opioid Nah, ini bisa berupa senyawa narkotik atau senyawa bahan alam Kopium yang berisi morfin, kodein, heroin Kalau ini yang sintetik ya Oke, kita lebih fokus pada kesini tentang obat-obat opioid Nah, ini klasifikasinya ada disebut sebagai agonis Kemudian ada campuran agonis-antagonis Jadi, ada satu senyawa, dia agonis pada reseptor tertentu Dan antagonis pada reseptor yang lain Kalian masih ingat ya, ada reseptornya ada tiga Nah, dia agonis pada mu misalnya dan antagonis pada kapa Nah, itu disebut sebagai campuran agonis-antagonis Kemudian berikutnya adalah antagonis Nah, agonis ini kemudian dibagi menjadi tiga Ada yang dari alam, natural Kemudian ada semisintetik dan sintetik Nah, contoh agonis dari alam ini Yang sudah disebutkan tadi dari tanaman popi tadi ya Dia mengandung morfin, kodein, tebain, papaverin, dan naskopin Dan senyawa-senyawa ini pun didapat dari alam ya Dan ini pun masih digunakan Kemudian golongan semisintetik itu adalah heroin, hidromorfon, dan oksimorfon Nah, untuk yang sintetik yaitu adalah pedidin atau nama lainnya meperidin Kemudian ada tramadol, kemudian ada metadon, dan fentanil Kemudian untuk yang campuran agonis-antagonis Itu adalah, ada contohnya bruprenorfin, pentazosin, butorvanol, dan nalbuvin Nah, untuk antagonisnya ini Yaitu yang penting adalah naloxone, naltrexone, dan metil naltrexone Nah, tadi salah satu sifat dari reseptor jika diaktifasi adalah menyebabkan depresi pernafasan Nah, kan berarti itu adalah suatu toksisitas ya Toksisitas dari opioid yaitu menembuat penekan pernafasan Nah, ternyata naloxone itu digunakan sebagai terapi untuk toksisitas dari opioid Yaitu dia berperan untuk membalikan toksisitas opioid yaitu pernafasan Nah, naltrexone ini digunakan untuk alkohol kremping ya Atau merupakan keinginan untuk mengonsumsi alkohol Kemudian untuk metil naltrexone, nah ini penting Jadi, obat opioid ini itu bisa memiliki efek samping yaitu konstipasi Yaitu disebut sebagai OIC, Opioid Induced Constipation Nah, obat metil naltrexone digunakan untuk obat konstipasi yang digunakan Obat konstipasi karena opioid Jadi, ketika ada pasien yang menggunakan opioid Kemudian dia mengalami konstipasi Nah, obatnya bukan serat atau yang lain-lainnya itu dia akan berefek Jadi, digunakanlah metil naltrexone Jadi, penting untuk mengetahui penyebab konstipasi itu Jadi, apotekar perlu menggali Apa penyebabnya sehingga pengumpetannya tepat Nah, berikutnya ini beberapa efek dari opioid Baik dari akut dan kronik Nah, untuk efek akut dia bersifat analgesia Ya, ini penting karena dia digunakan untuk terapi yang tidak tertahankan Nah, suatu terapi yang tertahan Contoh nyeri yang tidak tertahan adalah terapi ini ya Kanker Jadi, kanker itu suatu nyeri yang parah, sakit sekali ya Itu bisa disebabkan karena penyakitnya atau dari pengobatannya Sudah penyakitnya sakit, ketika diobati, obatnya pun menginduksi sakit Nah, itu adalah penyakit kanker, disebut juga sebagainya di kanker Nah, obatnya tidak mempan dengan NSAID Dia sering menggunakan obat golongan opioid Nah, opioid bisa menembulkan sedasi atau kantuk ya Kemudian meninggalkan euforia, ini pada dosis rendah Tadi saya katakan dia memiliki efek penekanan penapasan Nah, ini tergantung dosis Kemudian, opioid bisa menginduksi mual muntah Kemudian, opioid bisa menginduksi Oh, bisa, sorry Opioid bisa menekan batuk ya, sebagai antitusif Contohnya, ada obat namanya kodein atau dextromethorphan Nah, dia digunakan untuk menekan batuk Karena dia beraksi sebagai antitusif Nah, saya bilang tadi, dia menyebabkan konstipasi Nah, untuk efek kronik atau jangka panjang Itu bisa menyebabkan toleransi dan dependensi Nah, untuk poin ini Saya jelaskan lebih lanjut di sini Jadi